Intro Benteng Indrapatra, sepenggal sejarah peralihan Hindu Islam di Aceh Aceh tidak saja menyimpan sejarah tentang kejayaan peradaban Islam semasa Kesultanan Aceh Jauh sebelum Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Aceh Agama Hindu telah terlebih dahulu berkembang di masyarakat Salah satu saksi bisu masa kemasan kerajaan Hindu di Aceh adalah Benteng Indrapatra yang terletak di Desa Ladong Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar Benteng Indrapatra terdiri dari sebuah benteng utama berukuran 4.900 meter persegi Dan tiga benteng lain yang dua diantaranya telah hancur Situs arkeologi ini didirikan sekitar tahun 604 Masehi oleh Putra Raja Harsha yang berkuasa di India Yang melarikan diri dari kejaran bangsa Hunan Dikutip dari laman website indonesiakaya.com Keberadaan benteng ini menjadi peninggalan sejarah mengenai proses masuknya pengaruh Hindu dari India ke Aceh Diperkirakan pada saat itu, kerajaan Hindu, Lamuri, mulai berkembang di daerah pesisir utara Aceh Besar Benteng ini merupakan satu dari tiga benteng yang menjadi penanda wilayah segitiga kerajaan Hindu di Aceh Yaitu Indrapatra, Indrapuri dan Indrapurwa Pakar arkeologi Repelita Wahyu Utomo dari Balai Arkeologi Medan Dalam makalahnya yang berjudul, Lamuri telah Islam sebelum pasai Mengungkapkan, secara arsitektur, beberapa bagian benteng memang masih memiliki motif bangunan berciri praislam Hal ini terlihat antara lain pada dua sumur di area benteng utama yang berbentuk menyerupai stupa Dalam aspek fungsionalitas, benteng ini mengalami perkembangan sehingga masih dipergunakan hingga masa Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Semasa Kesultanan Aceh, benteng ini berperan besar sebagai salah satu garis pertahanan dalam menghadapi Portugis Benteng ini direbut dari Portugis oleh Darmawang Satun Pangkat, Iskandar Muda Semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi Benteng ini, bersama Benteng Inong Bale, Benteng Kuta Lubok dan beberapa benteng lainnya menjadi pusat pertahanan Aceh Terutama dalam menghadang serangan dari arah laut Posisi Benteng yang berhadapan dengan Benteng Inong Bale di seberang timur Teluk Rum Raya berperan strategis dalam menjaga armada Portugis memasuki Aceh melalui Teluk ini Salah satu keunikan yang dimiliki benteng ini terletak pada susunan konstruksinya yang kokoh Kekokohan benteng ini terbentuk oleh struktur penyusunnya yang terbuat dari bongkahan batu gunung yang saling merekat kuat satu sama lain Rahasianya terletak pada adonan yang merekatkan bongkahan-bongkahan batu gunung tersebut Adonan tersebut dibuat dari campuran kapur, tumbukan kulit kerang, tanah liat dan putih telur Penggunaan putih telur sebagai perekat bangunan seperti ini juga dapat kita temukan di beberapa bangunan kuno lain di Nusantara seperti Candi, Borobudur dan Prambanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!